Assalamualaikum, kembali lagi di video PKB Masroh Materi kita hari ini adalah tentang jenis-jenis teks eksposisi Ada berapakah jenis-jenis teks eksposisi? Ya, ada delapan Yang pertama, jenis teks eksposisi, definisi Yang kedua, proses Yang ketiga, ilustrasi Yang keempat, laporan Yang kelima, perbandingan Yang keenam, pertentangan Yang ketujuh, berita Dan yang terakhir, analisis Jenis teks eksposisi, definisi adalah Suatu paragraf eksposisi yang memaparkan pengertian suatu topik tertentu Jenis teks eksposisi, proses Yaitu karangan yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara Melakukan sesuatu dari awal hingga akhir Jenis teks eksposisi, ilustrasi Merupakan paragraf yang menyajikan informasi berupa gambaran Mengenai suatu topik dengan topik lainnya Yang mempunyai kesamaan sifat dalam hal tertentu Ada pun penggalan teks eksposisi Yang menunjukkan jenis teks eksposisi, proses Nah, pada tau kan minuman energen Ya, energen merupakan nutrisi 4 sehat 5 sempurna yang dapat disajikan dengan mudah Nah, bagaimana cara prosesnya? Yang pertama, tuangkan energen ke dalam gelas Lalu tambahkan 150 ml air hangat Dan aduk hingga merata Dan yang terakhir, energen hangat siap dihidangkan Teks eksposisi laporan Merupakan jenis yang mengemukakan laporan sebuah peristiwa atau penelitian tertentu Teks eksposisi perbandingan Yaitu merupakan paragraf eksposisi yang berisikan ide atau gagasan Nah, biasanya gagasan itu dipaparkan dengan cara membandingkan Jenis teks eksposisi pertentangan Yaitu paragraf eksposisi yang berisikan mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya Ada pun penggalan teks eksposisi jenis teks eksposisi pertentangan Nah, saya bacakan penggalan teksnya Orang yang gemar bersepeda umumnya orang yang suka pada alam Sebaliknya, orang yang tidak pernah bersepeda Kebanyakan orang kota yang kemana-mana terbiasa naik mobil nyaman Mereka akan menggerutu jika menemui jalan sempit di desa-desa Nah, kata sebaliknya itu menunjukkan pertentangan antara orang yang gemar bersepeda Dengan orang yang terbiasa naik mobil nyaman Jenis teks eksposisi berita Berupakan paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian Yang sering dijumpai dalam berita atau surat kabar Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk Buah ini mempunyai kandungan berupa minyak asli Dan zat yang sanggup bermanfaat mengendalikan otot-otot pernafasan Sehingga bisa meredakan batuk Ada pun cara penggunaannya Yaitu dengan meminum air perasan dari jeruk nipis Yang sanggup dicampur dengan madu, kecap, atau gula Sehingga rasa asamnya berkurang Nah, teks berita ini menunjukkan bahwa ia memberikan informasi dari suatu kejadian Yang sering dijumpai dalam berita Nah, yang terakhir adalah jenis teks eksposisi analisis Yaitu paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah Dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian Kemudian, lakukan pengembangan secara berurutan Saya akhiri pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Thank you Bye-bye Bye-bye